Pendekar Sakti Suling Puala bagian 61 Berangkat ke Gurun Sihih Toan Bengkiat, Lam Kiong Soatlan dan Bok Yau Sian Hoa yang kembali ke Tai Li Kini sudah tiba di kerajaan kecil itu Tentunya sangat mengembirakan Toan Hongya dan kedua orang tua mereka Ayah Ibu panggil Lam Kiong Soatlan dengan air mati berderai-derai Itu sungguh mief mencijutkan kedua orang tuanya Nak Toan Bik Lian langsung merangkulnya Kenapa engkau menangis? Beritahukanlah kepada ibu, siapa yang telah menghinamu ibu Lam Kiong Soatlan terisak-isak Ternyata gadis itu selalu memikirkan Yau Kiam Heng yang telah mencuri hatinya Nak Lam Kiong Bik Lian membelainya Kenapa engkau? Beritahukanlah kepada ayah menyaksikan itu Toan Wia Kie dan Gau Sian Eng pun tertegun Perlahan-lahan Toan Wia Kie mendekati putranya Falu bertanya dengan suara rendah Beng Kiat apa yang terjadi atas diri Soatlan? Tidak terjadi apa-apa Toan Beng Kiat tersenyum dan berbisik Dia mulai jatuh cinta Oh Oh Toan Wia Kie manggut-manggut Dia sangat kesal karena engkau memaksanya pulang Ya, kan tidak? Ayah Toan Beng Kiat menggelengkan kepala Kalau tidak Lalu kenapa tanya Toan Wia Kie heran Ayah Toan Beng Kiat menghela nafas Panjang sekali kalau dituturkan Maka lebih baik kita ke ruang tengah saja Baik Toan Wia Kie mengangguk Mari kita ke ruang tengah Mereka semua ke ruang tengah Setelah duduk Toan Wia Kie berkata kepada putranya Beng Kiat Tuturkanlah apa yang telah terjadi setelah kami memasuki daerah Tionggoan Mendadak muncul lima orang berpakaian serba putih dan memakai kedokstan Ternyata mereka adalah goset kui dari perkumpulan kui bin pang Haa bukan main terkejutnya Toan Wia Kie Lalu bagaimana mereka mengundang kami ke markas dengan alasan bahwa ketua Kie Pang dan lainnya sudah berada di sana Oleh karena itu, kami bertiga pun memenuhi undangan itu Toan Beng Kiat memberitahukan Begitu sampai di markas kui bin pang, kami dikurung Oh Lam Kiong Yie Liong mengerutkan kening Jadi goset kui menjebak kalian ya Toan Beng Kiat mengangguk dan melanjutkan Ternyata kakek Ling, kakek Gou, Kam He Tian, Xie Keng Hao dan Li Ailing juga berada di dalam ruang malu itu Goat Nilok pun berada di situ Selah Lam Kiong Soat Landan menambahkan Tapi kemudian dia dipindahkan ke ruang lain Oh kening Lam Kiong Bieliong berkerut-kerut Setelah itu bagaimana? Kami dicekoki semacam obat Setelah itu kami mulai kehilangan kesadaran Toan Beng Kiat memberitahukan Apa yang terjadi selanjutnya? Kami sama sekali tidak mengetahuinya Aku tahu Selah Lam Kiong Soat Landan Apa Toan Beng Kiat terbelalak? Engkau tahu ya? Lam Kiong Soat Landan menangguk Pada waktu itu Orang yang memakai kedok setan warna kuning Tidak mencekoki aku dengan obat penghilang kesadaran Melainkan dengan obat biasa Dia pun memberitahukan namanya Sekaligus menyuruhku harus pura-pura Seperti kehilangan kesadaran Dia adalah Yoki Am Heng Tanya Toan Beng Kiat sambil tersenyum M.G.L.M. Kiong Soat Landan menangguk dengan wajah agak kemerah-merahan Memang dia, oh ya Toan Beng Kiat memandangnya Engkau tidak terpengaruh oleh ilmu sesat itu juga terpengaruh Namun ketika sampai di pulau Hang Hwang Tu Aku sudah tersadar Lam Kiong Soat Landan memberitahukan Apa Toan Wiyakia terbelalak? Kalian ke pulau Hang Hwang Tu itu atas saran Yoki Am Heng Kepada ketua Kui Bin Pang Sahut Lam Kiong Soat Dia dan temannya memimpin kami Serta dua puluh anggota Kui Bin Pang pergi menyerbu pulau Hang Hwang Tu Oh Oh Lam Kiong Bieliong Manggut-manggut Sungguh pintar Yoki Am Heng itu Bagaimana hasil penyerbuan itu? Tanya Toan Wiyakia Begitu sampai di pulau Hang Hwang Tu Yoki Am Heng langsung memerintahkan kami membunuh para anggota itu Kebetulan aku tersadar dari pengaruh ilmu sesat itu Maka langsung saja aku berseru agar pihak pulau Hang Hwang Tu membunuh para anggota itu Oh Oh Toan Wiyakia Manggut-manggut sambil tersenyum Para anggota itu pasti mati semua Ya, kan ya, Lam Kiong Soatlan mengangguk dan melanjutkan Di saat itu, barulah Paman Chiehiong tahu mereka terpengaruh oleh ilmu sesat Ilmu sesat apa itu tanya Lam Kiong Bielumg Tohun Tai Hoat Ilmu sesat pembetul Sukma Lam Kiong Soatlan memberitahukan Siapa yang terpengaruh oleh ilmu sesat itu Pasti akan menuruti perintah Ketua Kui Bin Pang Kenapa mereka menuruti juga perintah Yoki Am Heng? Tanya Toan Wiyakia tidak mengerti Ketua Kui Bin Pang menggunakan suatu care Agar mereka menuruti perintah Yoki Am Heng dan Kuan Tiat Him Jawab Lam Kiong Soatlan Siapa Kuan Tiat Him itu tanya Lam Kiong Bielumg Teman Yoki Am Heng atau termasuk salah satu pelindung perkumpulan Kui Bin Pang Jawab Tokan Beng Kiat Secara tidak langsung mereka malah menyelamatkan kami Bagaimana setelah itu tanya Lam Kiong Bielumg Setelah itu, jawab Lam Kiong Soatlan melanjutkan Paman Chieh Yong mulai menyadarkan mereka dengan suara siulan Di saat itu terdengar pula suara suling mengiringi suara siulan itu Dan tak lama muncullah Tio Bun Yang Mereka berdua berhasil menyadarkan kakek Lim dan lainnya Tanya Lam Kiong Bielumg Berhasil Tapi, kenapa ternyata kakek Lim dan lainnya belum sadar betul Sebab mereka masih terpengaruh oleh obat penghilang kesadaran Lalu bagaimana paman Chieh Yong memeriksa mereka La Kiong Soatlan memberitahukan Harus dengan rumput tanduk naga Barulah mereka bisa pulih Oh Lam Kiong Bielumg mengerutkan kening Apakah Chieh Yong memiliki rumput obat itu? Tidak Tapi kakak Bun Yang membawa rumput tanduk naga itu Jawab Lam Kiong Soalan Itu memang kebetulan sekali Rumput obat itu digodok lalu diberikan kepada kakek Lim dan lainnya Tak seberapa lama kemudian Pulihlah mereka seperti sedia kalah Oh Lam Kiong Bielumg menghela nafas panjang Paman Chieh Yong menyuruh kami segera pulang Tuan Beng Kiat memberitahukan Sedangkan Sia Keng Hau, Li Ailing dan Kei Haetian dan Lu Wisan Tetap tinggal di pulau Hang Hwang Tuan Wai Kieh Manggut-Manggu itu Demi keamanan kalian semua Oh ya, bagaimana dengan Yopiam Heng dan Kuan Tiat Him Mereka berdua kembali ke markas Kui Bipang Tujuan mereka untuk menolong Kui Bipang Jawab Lam Kiong Soalan dengan wajah muram Itu, kening Tuan Wai Kieh berkerut-kerut Bukankah ketua Kui Bipang akan mencurigai mereka Sebelum kembali ke markas Kui Bipang Terlebih dahulu Paman Chieh Yong melukai mereka Ujar Lam Kiong Soalan Yang air matanya mulai meleleh lagi Luka Yopiam Heng parah sekali Memang harus begitu Sahut Tuan Wai Kieh Kalau tidak, ketua Kui Bipang pasti mencurigai mereka Paman Chieh Yong pun memberi mereka obat Dan Beng Kiat memberitahukan Kemudian melamaikan sambil tersenyum Malam itu Soat Lon berduaan dengan Yopiam Heng Eeeh wajah Lam Kiong Soat Lon langsung merah Beng Kiat tanya Tuan Pik Lian penuh perhatian Yopiam Heng masih muda Masih muda dan tampan Jawab Tuan Beng Kiat memberitahukan Dia dan Soat Lon sudah saling jatuh hati Oh Tuan Pik Lian tersenyum sambil bertanya pada putrinya Soat Lon, betulkah Heng kau jatuh hati kepada pemuda itu Beng Kiat omong kosong Sahut Lam Kiong Soat Lon cemberut Dia omong sembarangan Baik, Tuan Beng Kiat menggut-manggut Kalau aku bertemu Yopiam Heng, aku Akan memberitahukannya mengenai ucapanmu ini Hah Lam Kiong Soan Lon terkejut Jangan diberitahukan Jangan diberitahukan Aku, aku cuma, cuma apa Tuan Beng Kiat menatapnya Sambil tersenyum Soat Lon, selabok Kiong Sian Hoa yang diam dari tadi Lebih baik engkau mengaku Bahwa engkau telah jatuh hati kepada Yopiam Heng Kalau tidak, aku pun akan mengadu kepadanya mengenai ucapanmu barusan Sian Hoa Lam Kiong Soat Lon melotot Engkau kot begitu jahat sih Makanya engkau harus mengaku Saibok Kiong Sian Hoa sambil tertawa geli Hai 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 ayoh, cepatlah mengaku Aku, Lam Kiong Soat Lon menundukan kepala Aku dan dia memang sudah saling, saling, saling apa? Lanjutkanlah desak Bokiong Sian Hoa Saling jatuh hati Sahut Lam Kiong Soat Lon dengan suara rendah Bagus Hai 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 Bokiong Sian Hoa tertail geli lagi Malam itu kalian berdua saling mencurahkan perasaan masing-masing Kan kalian berdua juga begitu kan Sahut Lam Kiong Soat Lon balas menggudanya Bahkan kalian berdua pun sudah saling mencium Ya, kan eh Soan Lon wajah Tuan Bengkiat memerah Engkau, Soat Lon, ujar Bokiong Sian Hoa Kalau sudah saling mencinta, apa salahnya saling mencium pula? Nah, tanyakan kepada kedua orang tuamu Apakah mereka tidak pernah saling mencium lo wajah Tuan Pitlian kemerah-merahan? Kenapa kami terbawa-bawa dalam pembicaraan kalian bolehkan Bokiong Sian? Hoa Tertawa Agar menyemarakan suasana Oh ya Tuan Wai Kie teringat sesuatu Bagaimana keadaan Goat Neo di markas Kui Bin Pang itu dia baik-baik saja Tapi, Lam Kiong Soat Lon menghela nafas panjang Kakak Kiam Heng memberitahukan kepadaku Bahwa ketua Kui Bin Pang jatuh hati kepada Goat Neo Oh Tuan Wai Kie mengerutkan kening Kalau begitu, ketua Kui Bin Pang itu pasti masih muda? Kalian tahu siapa dia? Tidak tahu Tuan Bengkiat menggelengkan kepala Sebab dia memakai kedok setan warna merah Jadi kami tidak pernah melihat wajahnya Oh Tuan Wai Kie manggut-manggut Kini kalian bertiga telah tiba dengan selamat Maka, mulai sekarang kalian bertiga tidak boleh Tionggoan, ayah, Tuan Bengkiat menatapnya Kalau ketua Kui Bin Pang itu sudah dibasmi Tentunya kami boleh ke Tionggoan lagi kan Tentu boleh Tuan Wai Kie manggut-manggut dan menambahkan Namun sementara ini, kalian bertiga tidak boleh kemana-mana Ya, ayah, Tuan Bengkiat mengangguk Oh ya Lem Kiong Bieliong memandang putrinya seraya bertanya Bukankah Kam Herian telah berpisah dengan Lu Hwi San? Kok mereka bisa bersama di markas Kui Bin Pang? Mereka telah akur dan saling mencinta Ujar Lem Kiong Soatlan Syukurlah ucap Lem Kiong Bieliong sambil manggut-manggut Di saat bersamaan, Lem Kiong Soatlan pun menghela nafas panjang A-a-a-a Soanlan Lem Kiong Bieliong menatapnya seraya bertanya Kenapa engkau menghela nafas panjang? Ada sesuatu yang terganjal di dalam hatimu aku Lem Kiong Soatlan menundukan kepala Dia pasti mencemaskan pemuda pujaan hatinya itu Ujar Bukiong Sian Hoa sambil tersenyum Ya, kan Sian Hoa, Lem Kiong Soatlan cemberut Jangan cemas ujar Tuan Bengkiat sungguh-sungguh Tidak akan terjadi suatu apapun atas dirinya Oh ya, bukankah dia telah berjanji, kakak Bengkiat Tanya Bukiong Sian Hoa bernada menggoda Lem Kiong Soatlan Pemuda ganteng itu pernah berjanji apa kepada Soatlan kalian Lem Kiong Soatlan membanting lunting kaki Kalau tidak salah, sahut Tuan Bengkiat sambil tertawa Yo Kiam Heng pernah berjanji akan berkunjung kemari Tujuannya menengok Soatlan lo kalian Kalian sungguh jahat Lem Kiong Soatlan membanting-banting kaki lagi Bengkiat, tanya Lem Kiong Bieliong dengan wajah berseri Betulkah Yo Kiam Heng akan kemari Betul, Paman, Tuan Bengkiat mengangguk dan menambahkan Kelihatannya dia sangat mencintai Soatlan Oh wajah Lem Kiong Bieliong bertambah berseri Dia adalah pemuda baik yang juga lemah lembut Betul, Paman, Tuan Bengkiat mengangguk lagi Dia memang cocok dengan Soatlan Mereka berdua merupakan pasangan yang serasi Syukurlah ucap Lem Kiong Bieliong sambil tertawa gembira Hahaha, kini legalah hati kami Soatlan Tanya Tuan Peklian mendadak Engkau mencintai Yo Kiam Heng ibu Wajah Lem Kiong Soatlan memerah Sebab ibu dengar bahwa Yo Kiam Heng mencintaimu Kayau kau tidak mencintainya, bukankah percuma? Ya, kan Tuan Peklian tersenyum Oleh karena itu, ibu ingin tahu bagaimana engkau Mencintainya atau tidak Ibu, aku, Lem Kiong Soatlan menundukkan wajahnya dalam-dalam Dan melanjutkan dengan suara rendah Aku juga mencintainya, apa? Ibu tidak mendengar Coba ulangi sekali lagi ujah Tuan Peklian Sambil tertawa ibu jahat Lem Kiong Soatlan menghempaskan kakinya dan mulutnya pun terus cemberut Hahaha Tuan Wiyekie tertawa gelat Syukurlah kini Soatlan sudah punya kekasih kami Turut bergembira paman Wajah Lem Kiong Soatlan memerah Jangan terus menggudaku Mendadak gadis itu berlari ke dalam menuju kamarnya Sedangkan Tuan Wiyekie dan Lakiong Bieliong terus tertawa gembira Tuan Peklian juga putrinya tersenyum Lalu ke dalam menyusul putrinya Lem Kiong Soatlan duduk di pinggiran jang sambil melamun Tiba-tiba ia mendengar suara langkah Ternyata Tuan Peklian berjalan perlahan menghampirinya Ibu, panggil Lem Kiong Soatlan Naksahu Tuan Peklian Kemudian duduk di sisinya sambil tersenyum Kenapa engkau melamun? Memikirkan Yuk Yam Heng ya ibu Lem Kiong Soatlan menghela nafas panjang Aku, aku mencemaskannya Nak Tuan Peklian membelainya Jangan emas Dia tidak akan terjadi apa-apa Percayalah tapi Air Matu Gadis itu mulai meleleh Kalau ketua Kui Bin Pang mencurigainya Dia pasti celaka Tidak mungkin ketua Kui Bin Pang akan mencurigainya Ujar Tuan Peklian dan menambahkan Sebab Chiai Hiong telah melukai mereka Itu akan menghapus kecurigaan ketua Kui Bin Pang Tapi, Lem Kiong Soatlan mengerutkan kening Dia dan Kuan Tiathem masih harus menyelamatkan Goat Miu Bila ketua Kui Bin Pang mengetahuinya Mereka berdua pasti celaka Jangan khawatir Tuan Peklian tersenyum Mereka berdua pasti berhati-hati Dan akan memperhitungkan keadaan Tidak akan bertindak ceroboh Ibu, Lem Kiong Soatlan terisak-isak Aku baru mulai jatuh cinta kepadanya Namun harus berpisah dengan dia pula Atau bukankah dia telah berjanji akan kemari menengokmu betul Tapi kapan nak Tuan Peklian tersenyum Engkai harus bersabar Suatu hari nanti dia pasti kemari Tapi, jangan cemas Tuan Peklian membelainya Oh ya, Bun Yang masih berada di pulau Hang Hwang Tuk kami berangkat bersama Namun berpencar setelah memasuki daerah Tionggoan Dia bersama kakek Lim dan kakek Gow ke markas Pusik Hei Pang Kami menuju kemari Sedangkan Piam Heng dan Kuan Piat Him ke markas Kui Bin Pang Kalau begitu, pikir Tuan Peklian dan melanjutkan Bun Yang pasti akan pergi menolong Kuat Niu Berarti dia akan bertemu Piam Heng dan Kuan Piat Him Tapi, Lam Kiong Soatlan mengerut Lep Kening Kakak Bun Yang tidak tahu tempat markas Kui Bin Pang Nak Tuan Peklian tersenyum Ibu yakin Bun Yang tahu itu Kok ibu begitu yakin Lam Kiong Soatlan heran Bun Yang pasti bertanya kepada Kuan Piat Him Nah, tentunya Bun Yang sudah tahu markas Kui Bin Pang berada di mana Oleh karena itu, dia pasti ke sana menolong Kuat Niu Setelah kakak Bun Yang berhasil menolong Kuat Niu Apakah Hukiam Heng akan meninggalkan markas Kui Bin Pang itu sudah pasti Sahut Tuan Peklian Di saat itulah dia akan kemari menengotmu Maka engkau tidak usah khawatir Ya, ibu, Lam Kiong Soatlan manggut-manggut Kemudian dengan wajah agak berseri ia bergumam Dia pasti kemari Dia pasti kemari menengotku O-0-D-W-0-O-Tio Bun Yang sama sekali tidak bisa duduk diam Sudah tiga hari ia berada di markas pusat Kui Pang Namun Cian Ciu Lo Ke masih belum kembali Itu membuatnya resah dan gelisah Bun Yang Lim Peng Heng menatapnya Bersabarlah Mungkin dalam satu dua hari ini Lo Ke akan kembali Engkau harus tenang ujar Gowihon Tiong Namun ketika baru melanjutkan Mendadak muncul Cian Ciu Lo Ke Pang Cu, Cian Ciu Lo Ke memberi hormat kepada Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong Duduklah, Lo Ke sahut Lim Peng Heng Setelah Cian Ciu Lo Ke duduk Tio Bun Yang segera bertanya Bagaimana, Lo Ke, apakah sudah ada informasi mengenai tempat misteri di Gurun Sihih itu A-a-a-a Cian Ciu Lo Ke menghela nafas panjang Aku sudah menemui beberapa kawan karibku Namun mereka, mereka tidak tahu tentang tempat misteri itu Tanya Lim Peng Heng sambil mengerutkan kening mereka Cuma pernah mendengar Tapi tidak tahu jelas mengenai tempat misteri itu Jawab Cian Ciu Lo Ke Sebaliknya mereka malah menganjurkan agar tidak kesana Kenapa tanya Tio Bun Yang Kata mereka, siapa yang pergi cari tempat misteri itu Pasti tidak bisa kembali Jawab Cian Ciu Lo Ke Maka, biar bagaimanapun Ujar Tio Bun Yang tegas Aku harus ke Gurun Sihih Bun Yang, Lim Peng Heng menatapnya dengan kening berkerut-kerut Engka sudah mengambil keputusan itu ya Kakek, Tio Bun Yang mengangguk aku lelaki Harus bertanggung jawab terhadap sesuatu Lagi pula Goat Nio adalah kekasih Ki Dia berada di tangan ketua Kui Bin Pang Apakah aku harus tinggal dalam? Kalau begitu aku jadi lelaki macam apa NGMM Lim Peng Heng Manggut-Manggut Bun Yang Engkau memang harus menyelamatkannya Sebab itu adalah tugas kewajibanmu Tapi, Gohontiong mengerutkan Ken Ling Gurun Sihih begitu luas Bagaimana mungkin engkau bisa mencari tempat misteri itu Di mana ada kemauan Di situ pasti ada jalan Sahut Tio Bun Yang dan melanjutkan Sebagai lelaki sejati dan gagah berani Harus sanggup menempuh bahaya apapun Kalau tidak Aku pasti mempermalukan Kek Pang dan pihak pulau Hang Hwang Tu Ya, kan? Benar, Gohontiong Manggut-Manggut Tapi alangkah baiknya dipikirkan masak-masak Jangan bertindak ceroboh ya Tio Bun Yang mengangguk Setelah berunding cukup lama Akhirnya Lim Peng Heng memperbolahkan Tio Bun Yang berangkat ke Gurun Sihih Keesokan harinya Berangkatlah Tio Bun Yang ke Gurun tersebut Dengan menunggang kuda OO 0DW 0OO 7 8 hari kemudian Tio Bun Yang telah tiba di Giyok Bun Kuan Kota Perbatasan Ia mampir di sebuah kedai teh Setelah duduk Ia memesan teh dan makanan ringan Kepada seorang pelayan Pelayan itu segera menyajikan Apa yang dipesannya Namun ketika baru mau menghiru tehnya Tio Bun Yang mendadak tersentak Kewin mendengar percakapan beberapa pedagang Kini daerah di sekitar Gurun Sihih Tidak akan aman lagi Sebab belasan hari lalu Telah muncul setan iblis di gurun itu Setan iblis apa sungguh menyeramkan Setan iblis itu berpakaian serba putih Wajah mereka sangat menekutkan Bahkan juga mengeluarkan suara yan Amat menyeramkan Oh, kalau begitu Kita kaum pedagang Tidak bisa melewati Gurun Sihih Lagi memang begitulah Ah 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 Tidak disangka setan iblis itu muncul lagi Di guru Sihih Kakeku pernah bercerita Dulu setan iblis itu pernah muncul Tapi kemudian hilang begitu saja Tak disangka kini mereka muncul lagi Ini sungguh membuat gelalisah kaum pedagang Bahkan juga menggelisahkan beberapa suku kecil Di sekitar Gurun Sihih Ketika mereka berbicara sampai disitu Mendadak Tio Bun yang menghampiri mereka Kemudian memberi hormat seraya berkata Maaf, suan tuan Bolehkah aku bertanya Mau tanya apa sahut salah seorang pedagang Yang berusia empat puluhan Duduklah terima kasih Ucap Tio Bun yang sambil duduk Paman tahu tentang tempat misteri di Gurun Sihih itu Pertanyaan tersebut membuat para pedagang itu saling memandang dengan air muka berubah Dan kemudian menatap Tio Bun yang dengan penuh perhatian Anak muda, kenapa engkau bertanya tentang tempat misteri itu Tanya pedagang yang berusia empat puluhan Aku ingin ke tempat misteri itu Sahut Tio Bun yang jujur Haaah para pedagang itu terbelalak Anak muda, engkau sedang mabuk atau sedang bergurau dengan kami Aku bersungguh-sungguh Paman, bersungguh-sungguh ya Tio Bun yang mengangguk Aku memang ingin ke tempat misteri itu Mohon Paman memberi petunjuk Anak muda pedagang berusia empat puluhan itu menggeleng-gelengkan kepala Engkau masih muda Kenapa mau cari mati Paman Tio Bun yang menghela nafas panjang Aku ke tempat misteri itu dengan tujuan mencari orang Mencari orang para pedagang itu terperangah Anak muda, setau kami di tempat misteri itu cuma terdapat setan iblis Tidak ada orang sama sekali Paman, desak Tio Bun yang Berilah petunjuk Agar aku bisa sampai di tempat misteri itu Maaf, anak muda sahut pedagang berusia empat puluhan itu Kami sama sekali tidak tahu jalan menuju tempat misteri itu Sebab kami tidak pernah ke sana Paman, tanya Tio Bun yang Kira-kira siapa yang pernah ke tempat misteri itu tidak ada Pedagang berusia empat puluhan itu menggelengkan kepala Kaum pedagang tidak pernah berani ke tempat itu A-a-a-a Tio Bun yang menghela nafas panjang Oh ya, di mana ada rumah penginapan keluar dari kedai teh ini Engkau berbelok ke kiri, tak lama akan sampai di rumah penginap Pengai, terima kasih Paman ucap Tio Bun yang lalu kembali ke tempatnya Dan duduk termenung di situ Para pedagang itu mulai berbisik-bisik membicarakannya Lama sekali Tio Bun yang termenung setelah itu Barulah ia meneguk tehnya Kemudian bersantap Berselang beberapa saat Hari mulai gelap Tio Bun yang segera membayar minuman dan makanannya Lalu meninggalkan kedai teh itu Ia menunggang kudanya menuju rumah penginapan Ketika berada di depan penginapan tersebut Muncullah seorang pelayan menyambutnya dengan wajah berseri-seri Cuan perlu kamar ya Tio Bun yang mengangguk sambil meloncat turun Pelayan itu segera menuntun kuda tersebut ke samping penginapan Setelah menambat kuda itu Ia cepat-cepat menghampiri Tio Bun yang Cuan, ujar pelayan itu ramah Mari ikut aku ke dalam Tio Bun yang mengangguk Lalu mengikuti pelayan itu ke dalam Pelayan itu berhenti di depan sebuah kamar Hugh membuka pintu kamar itu Seraya bertanya Cuan cocok dengan kamar ini NG Tio Bun yang mengangguk Silakan masuk Cuan ucap pelayan itu dengan ramah Tio Bun yang melangkah ke dalam Dilihatnya kamar itu cukup bersih dan besar Maka ia manggut-manggut Cuan mau pesan makanan dan minuman Tanya pelayan itu setelah Tio Bun yang duduk Cukup teh saja Sahut Tio Bun yang Lalu menyodorkan setel perak untuk pelayan itu Cuan, pelayan terbelalak ketika melihat uang perak itu Selama ia menjadi pelayan penginapan pengli Belum pernah ada tamu yang memberikannya setel perak Maka ia mengira Tio Bun yang sedang bergurau Ambilah hujar Tio Bun yang sambil tet senyum Cuan, pelayan itu menerima uang perai itu dengan tangan agak bergemetar Terima kasih Cuan Terima kasih Seusai mengucapkan terima kasih berulang kali Barulah pelayan itu pergi mengambil teh untuk Tio Bun yang Di saat pelayan itu pergi Terdengar suara isak tangis di kamar sebelah Itu membuat Tio Bun yang mengerutkan Kening Setelah pelayan kembali ke situ Segera Tio Bun yang bertanya siapa yang menangis di kamar sebelah itu Pelayan memberitahukan Seorang wanita berusia empat puluhan Kenapa wanita itu menangis putrinya sakit keras Sahut pelayan sambil menggeleng-gelengkan kepala Entah sudah berapa banyak tabib yang mengobati gadis kecil itu pun Tidak tahu sakit apa gadis itu Sakit apa gadis kecil itu entahlah Pelayan menggelengkan kepala sebab para tabib yang telah Memeriksa gadis tapi Tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya Oh Tio Bun yang mengerutkan kening Kalau begitu gadis kecil itu pasti mengidap penyakit aneh Mungkin pelayan manggut-manggut Aku mengerti sedikit mengenai ilmu pengobatan Ujar Tio Bun yang memberitahukan Tolong antar aku ke kamar wanita itu Tuan Pelayan terbelalak Jangan ragu Tio Bun yang tersenyum Antarkan aku ke sana Mudah-mudahan aku bisa menyembuhkannya baik Tuan, pelayan mengangguk Mari ikut aku ke kamar sebelah Terima kasih Ucap Tio Bun yang Sekaligus mengikuti pelayan itu ke kamar tersebut Sampai di depan kamar itu Perlahan-lahan pelayan mengetuk pintu Siapa suara sahutan dari dalam Pelayan masuklah Pelayan mendorong pintu kamar itu Tio Bun yang memandang ke dalam Dilihatnya seorang wanita berpakaian aneh Duduk di pinggir ranjang Sambil menangis terisak-isak Di atas ranjang terbujur sosok tubuh yang kurus Maaf ucap pelayan memberitahukan Cuan ini mengerti sedikit ilmu pengobatan Maka ingin memeriksa gadis kecil itu Oh wanita itu menoleh Begitu melihat Tio Bun yang Yang masih sedemikian muda Menggeleng-gelengkan kepala Terima kasih Tua tapi tidak mungkin Tuan dapat mengobati putriku ini Nyonya Ujar pelayan Walau Tuan ini masih muda Namun siapa tahu justru Tuan ini Yang dapat menyembuhkan putri Nyonya itu A-a-a-a wanita itu menghela nafas panjang Sudah belasan Tawit berpengalaman di kota ini Memeriksanya Tapi tiada satupun yang mampu mengobatinya Sedangkan Tuan ini masih muda Nyonya Siapa tahu Para Tawit itu meminta biaya tinggi Aku sanggup bayar Tapi mereka justru tidak sanggup menyembuhkan putriku Bibi Tio Bun yang tersenyum Aku tidak minta biaya apapun Percayalah tuh pelayan tertawa Cuan ini sangat bahati Tidak seperti tabib lain Oh wanita itu menatap Tio Bunnya dengan penuh perhatian Engkau tidak min biaya apapun ya Tio Bun yang mengangguk Kenapa begitu wanita itu heran Karena aku bukan tabib Lagipula sesama manusia memang harus saling menolong Sahut Tio Bun yang sambil tersenyum Aku mengeti sedikit ilmu pengobatan Maka ku gunakan untuk menolong yang sakit Oh wanita itu manggut-manggut Tapi putriku Biar aku segera memeriksanya Ujar Tio Bun yang sambil mendekati gadis kecil yang terbaring di atas ranjang itu Lalu memeriksanya dengan teliti sekali Pelayan itu sangat tertarik Maka tidak meninggalkan kamar itu Terus memperhatikan Tio Bun yang memeriksa gadis kecil itu Berselang beberapa saat kemudian Usailah Tlio Bun yang memeriksa gadis kecil itu Ia menarik nafas lega seraya berkata Untung aku segera datang Kalau tidak Lewat dua jam putri bibi tidak dapat tertolong lagi Oh wajah wanita itu pucat bias Kalau begitu Cepatlah tolong putriku ini Aku mohon Mendadak wanita itu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Bun yang Tapi Tio Bun yang segera membangunkannya Tenanglah bibi Ujar Tio Bun Yang Aku Pasti menolongnya Usai berkata Tio Bun yang menaruh telapak tangannya di ubun-ubun gadis itu Lalu mengeluhkan Pan Yok Hian Tian Xin Kang Dan sekaligus disalurkan ketubuh gadis kecil itu melalui ubun-ubunnya Sesaat kemudian Telapak tangan Tio Bun yang mulai mengeluarkan asap putih Justru sungguh menakjubkan Asap putih itu berputar-putar di sekitar kepala gadis kecil itu Kemudian menerobos ke dalam melalui ubun-ubunnya Menyaksikan itu, pelayan dan wanita itu terbelalak dan mulut mereka ternganga lebar lewat beberapa saat setelah itu Barulah Tio Bun yang berhenti mengerahkan luakangnya Ia tersenyum sambil memasukkan sebuti robot ke mulut gadis itu Lalu berkata kepada wanita tersebut Putri bibi sudah tertolong Sebentar lagi dia pasti bisa berjalan dan makan minum seperti biasa Oh, terima kasih, Tuan Terima kasih ucap wanita itu Baru saja dia mau berlutut mendadak Tio Bun yang mengibaskan lengan bajunya sambil tersenyum Bibi tidak usah berlutut haaah wanita itu terperanjat Karena merasa sekujur badannya kaku Tapi tak lama sudah normal kembali Tuan, Ibu Ibu, panggil gadis kecil itu Nak, nak, saking girang wanita itu em nangis dengan air matu berderai-derai Oh, anakku, Ibu Aku, aku lapar ujar gadis kecil sambil bangun Tunggu, nak sahut wanita itu Kemudian bertanya kepada Tio Bun yang Tuan, putriku sudah boleh makan boleh Tio Bun yang mengangguk Dia sudah sembuh Jadi boleh makan dan minum seperti biasa Oh, wanita itu manggut-manggut Pelayan, cepat ambilkan makanan untuk putriku Apa pelayan itu tersentak Ternyata saking terkesima akan kehebatan Tio Bun yang Sehingga membuatnya terbengang-bengong Bukan minum Cuma diraba, gadis kecil itu langsung sembuh Sungguh bukan minum Pelayan itu segera pergi mengambil makanan untuk si gadis kecil Sudah barang tentu ia pun menyiarkan berita tentang itu Kelihatannya Bibi bukan orang Tionggoan Sebab pakaian Bibi aneh sekali Kata Tio Bun yang betul Tuan, wanita itu mengangguk Kami bukan orang Tionggoan Melainkan salah satu kecil-kecil di sekitar Gurun Sihih Oh, wajah Tio Bun yang tampak berseri Kalau begitu Bibi pasti tahu mengenai tempat misteri di Gurun Sihih Tidak begitu jelas, ujar wanita itu dengan air muka berubah Kenapa Tionggoan menanyakan itu Terus terang, aku ingin ke tempat misteri itu Haaah bukan main terkejutnya wanita itu Tempat misteri itu penuh dengan berbagai setan iblis Kenapa Tionggoan ingin ke sana Bibi Tio Bun yang menghela nafas panjang aku ke sana Demi menolong seseorang Oh wanita itu mengerutkan kening Terus terang, aku pun tidak tahu berada di mana Tempat misteri itu Haaah Tio Bun yang menghela nafas panjang Tuan, ujar wanita itu dengan wajah serius Kami pernah melihat tempat itu Namun tidak berani mendekatinya Oh wajah Tio Bun yang berseri Tempat itu berada di mana sebelah barat Gurun Sihih Wanita itu memberitahukan Tapi tempat itu akan muncul di saat senja Jadi Tuan harus menuju arah barat Gurun Sihih Tapi harus hati-hati jangan sampai tersesat di Gurun itu Terima kasih atas petunjuk Bibi Ucap Tio Bun yang Di saat bersamaan, muncullah pelayan dengan membawa makanan untuk gadis kecil yang baru sembuh itu Tuan, tanya pelayan setelah menaruh makanan itu di atas meja Sebetulnya gadis kecil itu sakit apa gadis kecil itu tidak sakit Melainkan keracunan Tio Bun yang memberitahukan Keracunan apa pelayan itu tersentak Dia makan semacam buah yang beracun Maka keracunan Tio Bun yang menjelaskan Kalau terlambat bertemu denganku dia pasti mati Sebab tiada seorang tabit pun yang mampu memunahkan racun itu Oh oh pelayan itu manggut-manggut dan sangat kagum kepadanya Tuan masih muda, tapi ilmu pengobatan Tuan sudah begitu hebat Aku cuma mengerti sedikit ilmu pengobatan Cuma mengerti sedikit sudah begitu hebat Apalagi banyak ujar pelayan sambil tertawa Tuan mendadak wanita itu menyodorkan sebuah bungkusan berisi ratusan tael para kehadapan Tio Bun yang seraya berkata Ini untuk Tuan terima kasih ucap Tio Bun yang Namun ia tidak menerima bungkusan itu Tadi aku sudah bilang Tidak menerima biaya apapun Terimalah Tuan desak wanita itu Aku tidak akan menerima uang itu Tio Bun yang menggelengkan kepala Sebab aku menolong dengan setulus hati Tuan wanita itu memandannya dengan metel terbelalak Baru kali ini aku bertemu orang yang berhati bajik Menolong orang tanpa pamrih Betul, sambung pelayan Aku juga baru kali ini melihat care pengobatan yang begitu aneh Halaman 30-31 Gak ada hei-hai-nya Pelayan segera pergi Sedangkan Tio Bun yang duduk sambil memikirkan perjalanan esok Tak seberapa lama Kemudian, muncullah pelayan itu Dengan membawa sebuah kantong kulit besar berisi air minum ini Tuan, ujar pelayan sambil menaruh kantong kulit berisi air itu di atas meja Terima kasih Ucap Tio Bun yang keesokan paginya Berangkatlah Tio Bun ya ke Gurun Sihih Dia tidak menunggang kuda karena merasa tidak tega kepada kudanya Maka kudanya dititipkannya kepada pelayan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!